assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning kids how are you today i'm good alhamdulillah sehat semoga kalian juga sehat ya nah in this video in unit 7 we are going to review akan mereview kembali apa saja materi apa saja yang kita sudah pelajari disini in unit 7 the materials 1 vocabulary party food and drink kita sudah belajar tentang kosa kata nama makanan dan minuman yang biasa disediakan di pesta and then party preparation activities aktivitas persiapan pesta and how to ask questions about party time activities and how to answer the questions about party time activities bagaimana cara kita bertanya dan menjawab yang berhubungan dengan aktivitas persiapan pesta dan pada saat pesta oke sebelum itu let's review the vocabulary about party food and drink first unit 7 lesson 1 activity 1 listen then echo vocab vocabulary vocab vocabulary vocab vocabulary cake cake chips chips sandwiches sandwiches candy candy vocabulary vocabulary vocab vocabulary vocab vocabulary vocab vocabulary 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 now let's do classified kita kelompokkan which one in group food and which one in group drink first in group food we have popcorn candy sandwiches cake and chips and in the group drink we have soda lemonade and juice now we're going to review the vocabulary's party preparation activities okay before you listen please focus and you can repeat say one sing two dance three bake a cake four buy snacks five send invitations six make decorations next how to ask and answer questions about party time activities disini kita akan mereview kembali bagaimana cara membuat pertanyaan dan bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut yes or no questions adalah sebuah pertanyaan dimana kita hanya bisa menjawabnya dengan yes and no nah disini kita yang kita pelajari adalah are you and are they di unit sebelumnya are you yang kita pelajari adalah apakah kamu yang bisa dijawab dengan yes I am and no I'm in unit 7 di unit 7 kali ini are you disini berarti you and your friend kamu dan temanmu jadi adalah artinya apakah kalian so are you pertanyaan are you ini kita jawab penggunakan yes we are and no we are oke dan pertanyaan yang kedua adalah penggunakan are they apakah mereka yes they are no they are disini kita akan ada contoh tentang kalimat yes or no questions dimana di yes or no questions ini ini ada kata ada kata nama sebuah makanan candy kalian bisa meletakkan kata candy sandwiches nah karena ada nama makanan disini kita menggunakan kata eating yang artinya makan apakah mereka sedang makan are they eating candy bisa dijawab dengan yes they are atau no they are nah sedangkan untuk yes or no question dimana kamu meletakkan nama minuman soda lemonade juice kita bisa menggunakan kata kerja drinking are they drinking soda are they drinking lemonade are they drinking juice are they bisa dijawab menggunakan yes they are kalau memang mereka benar minum soda no they are kalau tidak minum soda dan untuk pertanyaan yes or no question berikutnya yang berhubungan dengan party preparation activities in party preparation activities kita punya beberapa kata kerja seperti send make bake and buy nah kata kerja ini kita harus diinkan terlebih dahulu send sending make making bake baking buy buying nah sekarang kita menggunakan yang are you are you sending invitations apakah kalian sedang mengirim undangan are you disini kita jawab menggunakan yes we are no we are sudah tahu ya kenapa kita disini menggunakan we are atau we are dikarenakan you disini berarti kalian you and your friend bukan berarti kamu lagi are you disini berarti apakah kalian sekarang bagaimana cara kita membuat yes or no questions jika sudah terdapat kalimat positif seperti ini contohnya they are eating cake kalimat positifnya adalah mereka sedang makan kue they are itu short of they are singkatan dari they are nah they are disini kita balik are they eating cake contoh yang kedua disini ada they are drinking juice mereka sedang minum juice their ingat their itu dari kata they are kita balik they are nya are they drinking juice nah sedangkan disini yes or no questions bagaimana kalau menggunakan you are you are your disini contohnya ada you're baking a cake you're itu sama dengan you are jadi kita balik are you baking a cake ya untuk kalimat pertanyaannya itu you're dibalik jadi are you number two you're sending invitations nah cukup sekian penjelasan dari miss dui semoga kalian bisa memahaminya dengan baik jika belum kalian bisa meripit diulangi lagi audio dan videonya jangan lupa dengarkan dengan baik nah setelah itu kalian bisa menjawab 10 pertanyaan di google form quiz and good luck see you bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh